I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Kejadian di belakang panggung acara Malam Punca Indonesian Movie Actor Award 2023 Saat Lestike Jorah dan Baby Leslar menjadi pusat perhatian dari semua tamu yang hadir Dalam acara bergensi yang digelar pada Selasa 31 Oktober 2023 semalam Ajang penghargaan bergensi bagi industri dan insan perfileman tanah air ini Disiarkan secara langsung dari studio RCTI membuat semua orang terkejut histeris Hal ini karena Lestike Jorah didatangi oleh salah satu penyanyi Afgan di ruang tunggu artis Ternyata ada pesan khusus dari Rosa untuk Lestike Jorah Bagaimana kabar ini? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Penyanyi Afgan mendadak menjadi sorotan publik saat ketahuan mendatangi Lestike Jorah di belakang panggung IMA 2023 Dari tangkapan layar yang nampak di ruang tunggu itu membuat netizen penasaran tentang apa yang dibicarakan Afgan dan Lestike Jorah Sama-sama diketahui Afgan dan Lestike Jorah dihadirkan untuk memeriakan acara IMA 2023 yang digelar di RCTI Hal itu karena Lestike Jorah adalah salah satu tamu yang paling ditunggu-tunggu oleh para pendengar yang berada di mana saja Salah satu yang membedakan IMA Award tahun ini adalah dengan hadirnya Lestike Jorah dan Afgan berduet heboh memeriahkan acara itu Puncak penghargaan IMA 2023 yang digelar semakin meriah dengan penampilan penyanyi-penyanyi terbaik seperti Afgan, Leodria, Nabila Takiyah Dan yang paling spesial adalah di Fadangdut Indonesia, Lestike Jorah Namun yang paling mengehebohkan adalah di saat duet yang tak bisa dielakkan antara Afgan dan Lestike Jorah yang paling spektakuler Lestike Jorah selalu membuat panggung itu berasa lebih luar biasa Ujar para penggemarnya Namun ada satu video yang beredar di media sosial TikTok hari ini yang bikin warganet heboh Hal ini lantaran perbincangan yang sangat nampak serius dari Lestike Jorah dengan Afgan ternyata Terengkap sudah hari ini bocorannya Saat dilansir pasca acara itu selesai Penyanyi Afgan mengaku memang mendapatkan pesan khusus dari penyanyi Rosa Agar memberitahukan sebuah kabar yang bahagia untuk Lestike Jorah Lestike Jorah, Afgan dan Rosa dikabarkan akan tampil dalam satu konser besar di akhir tahun 2023 ini Hal ini dibenarkan langsung oleh penyanyi Afgan sendiri dalam wawancara singkat bersama dirinya semalam pasca acara itu selesai digelar Kabar bahagia ini telah membuat penggemar Lestie dan Bilar bahagia pasalnya Lestie diakui memang sangat luar biasa Banyak sekali artis dan penyanyi yang ingin berkolaborasi dengan dirinya saat ini Malam Punca Indonesian Movie Actor Award 2023 itu digelar sukses di RCTI Kebun Jeruk Jakarta Barat Selasa malam 31 Oktober 2023 Ajang penghargaan tahunan itu disiarkan secara langsung dan meriah pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat Hari Tanu sebagai pos RCTI sangat mengaku bahagia dan senang sekali Bisa kembali melibatkan di Fadang Dut Lestike Jorah dalam acara spesial ini Hal ini membuat Lestike Jorah menjadi bintang yang paling spesial dan diharapkan kehadirannya IMA 2023 yang dipandu oleh Astrid Tiar bersama dua aktor tampan ikatan cinta Evan Sander dan Arya Saloka itu Sementara juri ajang tersebut diisi oleh Marcella Zalianti, Prili Latukonsina, Robert Roni, Guntur Suarjanto, dan Ben Dion Gelaran Indonesian Movie Actor Award 2023 yang digelar malam itu di RCTI Membuat semua orang terheran-heran Lantaran persona dari Lestike Jorah yang telah memukau semua orang malam itu Lestike Jorah yang menjadi salah satu penampilan yang paling ditunggu Dan membuat semua aktor film Indonesia itu terkesan dengan penampilan yang apik dan ciamik dari Lestike Jorah Kali ini Lestike Jorah tampil tanpa Rizky Bilar Memang penampilan dari Lestike Jorah semalam tanpa kehadiran dari Rizky Bilar Hal itu dikarenakan kondisi fisik dari Rizky Bilar Yang masih belum pulih pasca terjadinya cedera saat bermain bola Namun hal itu sudah ditangani dengan baik oleh dokter pribadinya Saat Lestike Jorah tampil di RCTI Rizky Bilar menyaksikan melalui saluran televisi di rumahnya Dengan bersama reka-reka Rizky Bilar yang hadir di rumahnya semalam Kebar bahagia ini telah membuat para penggemar Lestike Jorah merasa bahagia dan bangga dengan idolanya Alhamdulillah Lestelar memang pembawa berkah karena support dari fans yang besar dan mencintai idolanya Jadi gak heran kalau Lestelar tampil di sebuah stasiun televisi pasti akan menaikkan rating televisi itu Lestelar is the best Kebar seperti inilah yang paling aku senang Lesti dan Afgan teh rosa dan kalian is the best Whatever duet Afgan dan Lesti memang tidak tergantikan lebih dari selamanya Semoga akan menjadi konser Lefty dan Afgan teh ocah menjadi konser yang paling heboh Kemistrim mereka itu sudah menyatu Dan Afgan juga pernah trending dan viral pada masanya Semoga single Lesti terbaru akan booming dan trending di konser akhir tahun Bersama idola kita semua Lestelar Lower Amin Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Masih didukung dan disupport sepenuhnya oleh para penggemarnya Lestelar Lower hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Amin Allahumma amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih